KERIS EMPU GANDRING KERIS EMPU GANDRING, TAK BISA DIPISAHKAN DARI KISAH KEN AROK Usaka termasyur dalam sejarah berdirinya kerajaan Singasari ini, juga terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari, termasuk KEN AROK yang merupakan pendiri dan penggunanya. KERIS EMPU GANDRING ini dibuat atas pesanan KEN AROK. Permintaannya harus jadi dalam satu malam. Pekerjaan berat ini mustahil bisa dirampungkan seorang empu. Namun, empu gandring menyanggupinya dengan segenap kekuatan gaib dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan pesanan keris selesai dikerjakan dalam satu malam, konon empu gandring melakukan tirakat, puasa dan ritual khusus, sebelum memilih bahan untuk membuat keris tersebut, agar keris tersebut bertuah. Empu gandring memilih batu meteor sebagai bahan untuk kerisnya, sehingga memiliki aura yang tinggi. Setelah keris terbentuk, empu gandring mencelupkan keris yang masih panas tersebut ke dalam bisa ular. Selanjutnya, setelah menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural, yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. Empu gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. KEN AROK datang mengambil keris tersebut, yang menurutnya sudah satu hari dan harus diambil. Namun, empu gandring belum menyelesaikan sarung kerisnya. KEN AROK menguji keris tersebut. Keris itu juga ditusukan pada empu gandring, yang konon menurutnya tidak menepati janji. Sarung keris belum selesai dibuat. KEN AROK juga ingin menguji kemampuan keris tersebut, melawan kekuatan supranatural si pembuat keris, yang justru disimpan dalam keris itu, untuk menambah kemampuannya. Empu gandring dalam kondisi sekarat mengeluarkan kutukan. Dia mengatakan, keris tersebut akan meminta korban nyawa tujuh turunan dari KEN AROK. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singasari. Tunggul Ametung merupakan kepala daerah Tumapel, Cikal Bakal Singasari, saat itu adalah bawahan dari kerajaan Kadiri, yang diperintah Kertajaya, dengan gelar Dandang Gendis, Raja Terakhir Kerajaan ini. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar, yang dulunya adalah kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kadiri, di mana kedua-duanya, awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Air Langga. KEN AROK membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, KEN Dedes. KEN AROK sendiri, saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung, yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah, karena KEN AROK mendengar dari Brahmanaloh Gawih, bahwa barang siapa yang memperistrikan Dedes akan menjadi Raja Dunia. Sebelum KEN AROK membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya, yang bernama Kebo Ijo, yang tertarik dengan keris itu, dan selalu dibawa kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Bagi KEN AROK sendiri, peminjaman keris itu adalah siasat agar nanti yang dituduh membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Siasat KEN AROK berhasil, dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya, bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. KEN AROK yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung, langsung membunuh Kebo Ijo, yang konon dengan keris pusaka itu. Setelah membunuh Tunggul Ametung, KEN AROK mengambil jabatannya, memperistri KEN Dedes yang saat itu sedang mengandung, dan memperluas pengaruh Tumapel, sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri. KEN AROK sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singhasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak KEN Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang diangkat anak oleh KEN AROK, mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, KEN Dedes, dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu, dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pengalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, KEN AROK mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya, adalah keris tanpa sarung buatan empu gandring, yang dikenal sebagai keris empu gandring. Melihat caceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan, terlebih-lebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut, yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan empu gandring yang dibunuhnya, dan serta merta membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya. Namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Kipengalasan, merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Kipengalasan, yang menurut bahasa sekarang, bertugas sebagai eksekutor terhadap KEN AROK. Tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Kipengalasan dengan keris itu. Anusapati mengambil alih pemerintahan KEN AROK, tetapi tidak lama. Karena Tohjaya, putra KEN AROK dari KEN UMANG akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu. Dan Tohjaya pun menuntut balas. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan, yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris empu gandring dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman, di mana Anusapati diakini membunuh KEN AROK. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan, baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana, yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri, di antaranya Mahisa Campaka dan Diah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini, akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggauni, yang memerintah cukup lama, dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singasari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris empu gandring hilang tidak diketahui rimbanya. Tujuh turunan Ken AROK, beberapa sumber spiritual menyebut, keris empu gandring ini sebenarnya tidak hilang. Dalam arti hilang musnah dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Di akhir hayatnya, di ujung keris buatannya sendiri, empu gandring mengutup Ken AROK, bahwa keris itu akan menelan korban tujuh turunan dari Ken AROK. Dalam sejarah ataupun legenda, ternyata ada tujuh orang terbunuh oleh keris itu, yaitu Empu Gandring, Kebo Ijo, Tunggul Ametung, Ken AROK, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Tohjaya. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes, yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa, yang memiliki kesaktian luar biasa, untuk memusnahkan keris itu, dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Kendati bukan mati karena keris empu gandring, kematian Tohjaya patut dicatat sebagai rangkaian dari kisah ini. Tohjaya berkuasa dengan diselimuti ketakutan. Kecurigaan terutama ditunjukkan kepada Rangga Wuni, anak Anusapati. Rangga Wuni memendam dendam atas kematian ayahnya. Bersekutu dengan Mahisa Campaka, anak Mahisa Mungateleng yang tak terima tahta kerajaan ke diri diambil Tohjaya, Rangga Wuni melakukan pemberontakan. Mereka menyerang istana. Tohjaya melarikan diri. Namun karena luka-luka dalam pertempuran, dalam pelarian itu Tohjaya meninggal dunia. Rangga Wuni menaiki tahta kerajaan Singasari, dengan gelar Sri Jayawisnuardana. Mahisa Campaka turut pula memerintah dengan gelar Narasim Hamurti. Mereka mengadakan pemerintahan bersama, dengan menyatukan kerajaan Singasari dan Kediri. Negara kertagama mengibaratkan Wisnu dan Indra.